Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyebut, pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang dilakukan Muldoko adalah salah satu cara agar bakal capres Anies Baswedan tak bisa berlayar di Pilpres 2024. Sebelumnya, Kepala Staff Kepresidenan itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kepengurusan DPP Partai Demokrat. Selain itu, menurut SBY ada cara lain untuk menggagalkan Anies dalam pencalonannya, yaitu melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan dukungannya kepada Anies. Hal ini SBY sampaikan dalam tulisannya berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi yang disubar ke publik pada Senin 26 Juni 2023. Menurut SBY dalam tulisannya itu, mayoritas masyarakat sangat menentang soal PKK SP Muldoko. SBY mengatakan sebelumnya sejarah telah mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas. Meski begitu, mantan Presiden ke-6 RI itu masih percaya MA akan tetap amanah, memiliki hati nurani dan akal sehat, serta menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan memberikan putusan yang benar dan adil. Terima kasih telah menonton!